Intro Shalom Saudara yang di rumah silakan seperti biasa Jabat tangan kanan kiri muka belakang Katakan damai sejahtera bagimu Untuk berbagi sukacita Di hari minggu hari Tuhan ini Bapak ibu saudara kekasih dalam Tuhan Saya yakin saudara pernah mengetahui tentang Petrus Paling tidak mengenalnya Melalui pemilihan 12 orang murid Yesus paling perdana Saya ingin berbagi dengan saudara Sebenarnya nama aslinya bukan Petrus Dia sebenarnya diberi nama Simon Simon itu bahasa Yunaninya Tapi kalau bahasa asli Ibrani perjanjian lamanya itu Dia asli orang Yahudi Simeon Yang berarti mendengar Tetapi kemudian kalau saudara merujuk Markus pasal 3 ayat 16 Ketika pemilihan para murid Si Simon atau si Simeon ini Tidak dipanggil lagi itu Tiba-tiba Yesus memanggilnya dengan nama yang baru Yaitu Petrus Dalam bahasa Yunani atau Indonesia Petrus Yang berarti batu karang Tapi Yesus tidak bilang Petrus Yang dia bilang Kefah Kefah itu dalam bahasa Aram Artinya juga batu karang Aram-aram ya bukan Arab Aram Kefah Jadi kita menemukan paling tidak Nama Simon itu ada tiga Si Simon atau Simeon Si Kefah atau Petrus Yang paling top yang saya sebutkan ini Yaitu Petrus Petrus lah Atau nama pengganti Yang sering kali dipakai Hingga saat ini Bahkan juga sering disapa Termasuk ketika dia menyapa Jemaat Ada enam jemaat disini yang disebutkan Pontus Galatia Kapodikia Asia Kecil Dan Bitania Lima Menyebut dirinya tentang Petrus Oke mari kita lihat Bapak Ibu Teks kita Ya Ada bunyi motor Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Kalau Bapak Ibu baca surat ini terkesan biasa Saya berharap ketika saya menguraikan Bapak Ibu akan takjub Dan merasa ini Luar biasa Mengapa? Karena surat ini ditulis Oleh Petrus Ketika dia berada di Roma Walaupun pasal lima disebut Babilonia Itu sebenarnya Roma yang dia maksud Ketika dia sedang tulis itu Itu di sekitar tahun 60-an Tepatnya tahun 62-64 Masehi Ketika surat ini ditulis Dan kalau saudara gogling Dan baca Saudara akan menemukan Di tahun itu Adalah tahun-tahun masa jaya Pemerintahan Kaisar Nero Dan kalau saya sebut Kaisar Nero Seharusnya saudara langsung link Untuk tahu Bahwa dialah Seorang tokoh kejam Kaisar yang luar biasa Membantai orang Kristen Di Roma secara khusus Bapak Ibu Tidak ada yang bisa selamat Dari Kaisar Nero Ketika dia cari mana yang Kristen Bahkan sempat terkenal di Roma Ketika terjadi pembakaran Yerusalem itu Itu disebut sebagai obor berjalan Itu dia bakar Orang Kristen itu di kepalanya Kepalanya Bapak Ibu Diminyaki dan dibakar Dan mereka lari tunggang langgang Kelihatan dari jauh Seperti obor jalan Otomatis terbakar kotanya Itu saking kejamnya Bahkan pertarungan dengan binatang Orang Kristen ditaruh itu biasa Jadi saudara bisa bayangkan Situasi Kristen perdana Di zaman 1 Petrus ini Itu ditulis Itu sesuatu yang sangat mengerikan Pertumpahan darah Demi pertumpahan darah Dialami oleh orang Kristen Jadi ketika mereka ditangkap Dan ditaruh di Apa sih namanya itu Tempat orang sering bertarung itu Jadi olahraga itu Baru dibuka itu singa Oh itu luar biasa Dan yang paling mengerikan Saya membaca beberapa Kisah tentang penganian orang Kristen Di masa perdana Bapak Ibu Ketika mulai diserang Banyak orang justru kemudian jadi Kristen Mengapa? Karena mereka terkejut Ketika melihat sedang diikat Dan siap bertarung Dengan singa dan semacam binatang buas itu Orang-orang Kristen itu Bukannya ketakutan Tapi mereka memuji Dan mengagungkan Tuhan Dalam pujian Di arena itu katanya Dan diterkam Dan mati Justru ketika lihat itu Banyak petobat baru Yang percaya Sudara lihat Makanya darah martir Menyuburkan Bertumbuhnya gereja Itu ada di zaman Kaisar Nero Jadi silahkan sudara bayangkan Surat itu Ditulis disitu Di masa penganeiaan Dengan tujuan Menopang Menguatkan Memberikan pengharapan iman Biar orang Kristen pada waktu itu Tidak mengalami kejatuhan Walaupun kenyataan Kengerian Sedang mereka alami Nah mari kita bahas 12 ayat ini Saya mau berbagi dengan sudara Paulus bilang Eh sorry Petrus Mengatakan Hal yang sangat penting Kepada jemaat Dia sebut 5 jemaat ini Di ayat 2 Yang mengalami percikan darah Iya kan di ayat 2 kan menyebut itu Ada di kuduskan Untuk menerima percikan darah Saya penasaran istilah itu Ternyata dari istilah Rantimos Haima Rantimos Haima ini Setara istilah yang dipakai Di perjanjian lama Itu perjanjian baru punya Memercikan darah di pintu Ini bicara soal apa? Penebusan Bahwa orang Kristen Penerima surat 1 Petrus adalah Mereka yang dipilih Dikususkan Untuk ditebus Menjadi pribadi Yang diselamatkan oleh Allah Dia buka dengan itu Kalian Kalian ini spesial Di mata Tuhan Kalian khusus Karena darah itu terpercik Untuk kalian Tuhan sengaja pilih kalian Untuk ditebuskan Jadi dia mulai Dengan pembukaan yang sangat menarik Di tengah derita Yang dialami Oke ini catatan saya yang pertama Yang kedua Bapak Ibu Tolong lihat Ayat 3 dan 4 Di tengah penderitaan itu Petrus menopang iman jemaat Dengan memberikan pengharapan Apa bunyi pengharapan itu Di ayat 3 dan 4 Kita menemukan Bahwa melalui percikan darah itu Ayat 3 bilang Engkau mengalami kelahiran kembali Artinya dibaharui Untuk beroleh pengharapan Apa pengharapan itu? Keselamatan Bapak Ibu Tolong lihat ya Mereka lagi di terkam singa Mereka lagi di aniaya Lalu mereka mengingat surat itu Engkau diselamatkan Jangan berpikir diselamatkan dari singa Engkau nyata-nyatanya singa ada di depan mata kok Nyata-nyata Nero masih ada Tetapi ini bicara hal yang eskatologis Sesuatu yang akan datang Yaitu mereka menerima makota keselamatan itu Janji kehidupan kekal Yang diberitakan oleh Petrus Jadi Petrus mau mengimbangi Derita dunia ini Dengan janji masa depan Yang nantinya akan mereka dapat Ini catatan yang kedua Yang ketiga Bapak Ibu Lihat ayat yang kelima Tetapi Ini tetap Mesti direspon Tetap mesti direspon Dengan sungguh-sungguh Melalui iman Lihat ayat yang kelima Bahwa semua yang dialami Di tengah pergumulan yang tidak muda Umat Tuhan itu Harus meresponnya dengan iman Tanpa iman Saya kali lagi Saya bilang iman bukan percaya Tapi iman adalah kemampuan Mempercayakan hidup mati kita Kepada Allah Maka di tengah kekacauan Yang luar biasa itu Petrus bilang Modalnya tetap percaya Modalnya tetap Taruh keselamatanmu Kepada Allah Jadi Tidak mungkin Yang dia iming-imingkan Maaf saya menggunakan istilah itu Tidak mungkin Apa yang dia janjikan itu Digenapi Kalau kemudian Mereka murtad Kan disuruh sangkali Gak sangkali habis Disitulah tantangannya Mereka harus tetap konsisten iman Di tengah penganiayaan itu Supaya janji keselamatan itu Didapat Itu catatan saya yang ketiga Yang keempat dan yang terakhir Bapak Ibu Sudara Kondisi sulit Yang dialami oleh Jemaat Perdana ini Yang saya Sebutkan dan uraikan Tadi di pembuka khutbah Ternyata Di ayat 6 sampai Yang ke-9 Mesti Di respon Dengan Sukacita Aduh Bapak Ibu corong Lihat ayat yang ke-6 Waduh ini Bertentangan sekali Dia bilang begini Bergembiralah Siapa mau bergembira Di bantai Bergembiralah Siapa mau bergembira Ketika diterkam Bergembiralah Siapa yang mau bergembira Ketika dibakar Tapi Petrus bilang begini Engkau harus Meresponnya Dengan sukacita Di tengah kegembiraan Bapak Ibu ini menarik Untuk diuraikan bahwa Ketika tindihan Begitu kuat Penganiayaan Mereka dapat Mereka harus Membangkitkan semangat Dengan sukacita Maka benarlah Hati yang gembira Adalah obat yang manjur Tetapi kalau Loyo semangatnya Pudar Sangat penting Ternyata membangun Semangat dari dalam Dan Petrus bilang Ketika engkau mengalami ini Responlah dengan sukacita Tapi dia gak cuma bilang Respon dengan sukacita Kagak Dia bilang Mengapa penting Untuk merespon dengan sukacita Ada alasannya Lihat ayat yang ketujuh Merespon dengan sukacita Untuk mengingatkan Bahwa apa yang engkau Alami ini Adalah ujian iman Untuk menyaring Mana yang murni Benar-benar percaya Atau mana yang cuma lip service Ikut-ikutan Saudara lihat Bahwa Petrus bilang Pencobaan yang kamu alami ini Penindasan dan penganiayaan Maut di depan mata itu Diizinkan Allah Untuk menguji Sejauh mana Umat waktu itu Benar-benar percaya Jadi ujian imannya Sangat berat Tetapi dia bilang juga Mengapa mesti bersukacita Ayat 9 Karena kepastian keselamatan Sudah ada Mengapa mesti direspon Dengan kegembiraan Walaupun terluka Dan teraniaya Bukan saja Karena ini ujian Tapi kepastiannya Sudah nyata Keselamatan itu Sudah diberi Terakhir dia bilang begini Mengapa mesti bergembira Mengapa mesti bersukacita Tolong Bapak Ibu Nanti baca Ayat 8 Sampai ayat yang ke-12 Karena Rahasia keselamatan itu Diteliti oleh para nabi Dengan sangat penasaran Rahasia keselamatan itu pun Ingin banget Ingin banget dilihat Dan ditahu oleh malaikat Ayat 12 Tapi gak dibuka Bagi mereka Namun dibuka Bagi kamu sekarang Yang percaya pada Yesus Kristus Para nabi Menelitinya Sejak zaman sebelum Yesus Tapi engkau Yang teraniaya sekarang Dibuka untukmu Keselamatan itu Engkau peroleh Dari Yesus Kristus Saya tertarik Ayat 12 loh Ini barang sangat Diingini oleh para malaikat Memang Tuhan bikin Planning apa ya Dari Adam dan Hawa kan Planning apa ya Ruth muncul kan Planning apa ya Kemudian Daud muncul Sesudah itu Planning apalah Ketika Yusuf Bapaknya muncul Dan mari ibu Planning apa ya Itu penasaran luar biasa Tapi di hari itu Ketika Surat ini ditulis Dibukakan Targetnya cuma satu Dari dulu dunia Diciptakan Allah punya target Rahasia yang ingin Diketahui malaikat Yang sudah terbuka Bagi orang percaya Yaitu Penebusan Melalui Yesus Kristus Empat alasan Inilah Seyogyanya Membuat orang Kristen Yang teraniaya Waktu itu Meresponnya Dengan kengembiraan Dan sukacita Bapak ibu Saya kira demikian Firman Tuhan Ditafsirkan bagi kita Nah sekarang Bagaimana kita mau bawa Dalam kehidupan Beriman kita Yang pertama Di awal tadi Saya mau bilang begini Dulu saya selalu bilang Beruntungnya Menjadi orang Kristen Tapi saya mau bilang Betapa Bersyukurnya kita Menjadi orang yang Percaya Oleh karena Ternyata Sejak awal Saudara dan saya Ditentukan Untuk diselamatkan Melalui Penebusan Yesus Kristus Yang dari dulu Sangat dipenasarin Malaikat penasaran Banget ini rahasia Yang dibukakan Bagi kita sekarang Bahwa keselamatan Yang saudara Peroleh itu Kekal Melalui Yesus Kristus Tapi saya mau bilang Begini Bapak ibu Harus Direspon Dengan iman Lihat ayat yang Kedelapan Engkau tidak melihat Yesus Kristus Kan sudah ada waktu itu Engkau tidak melihat Tapi engkau harus Tetap percaya Pada keselamatan Yang diberikan Saya mau bilang Begini Bapak ibu Mari kita berandai-andai Ada orang berkata Betul Kalau sungguh-sungguh Ada sorga Betul Kalau sungguh-sungguh Yesus Menebus Betul Kalau sungguh-sungguh Ada penghakiman Kalau enggak Ngapain Saya berbuat baik Mengapain Saya tetap Beriman Atau tidak Saya mau katakan Begini Jawaban saya Secara logis Kepada siapapun Yang menggugat Pemahaman kekristenan ini Andai kata Kristus tidak ada Di penghakiman nanti Andai kata Ternyata Orang mati-mati doang Enggak ada penghakiman rupanya Andai kata Sorga pun ternyata Kagak ada nanti Ketika The end of the world Syukur-syukur Ada the end of the world Ternyata Enggak ada kiamat-kiamat juga Apakah saya rugi Saya mau bilang Enggak Karena walaupun Itu barang tidak ada Ternyata Yesus juga tidak ada Nanti menghakimi Tapi saya tetap Berbuat baik Saya tidak rugi Karena gajah mati Meninggalkan gading Maka ketika saya mati Nanti orang akan Kenang kebaikan saya Saya tidak rugi Tetap berbuat baik Tetap beriman Walaupun nanti Ternyata Yesus tidak ada Di penghakiman Tetapi saya mau bilang Alangkah rugi Besarnya engkau Saya mau bilang Ketika ternyata nanti Sang jubah putih Itu benar-benar Turun dan menghakimi Dan engkau Tidak menerima Keselamatan itu Saya mau bilang itu Maka saya mau katakan Kepada sudara Bahwa kekristenan sudara Bukan kebetulan Engkau dipilih Secara khusus Untuk diselamatkan Ayat 8 bilang Pertahankanlah itu Dengan iman Ayat yang kelima bilang Kokohkan itu Dengan iman Jangan goyah Jangan mau ditipu Dengan iming-iming yang lain Tetap layak percaya Satu saat Peribadi agung itu Akan menjemput Sudara dan saya Di rumah bapakku Banyak tempat tinggal Dan bayangkan Ketika engkau meninggalkannya Bayangkan ketika salib itu Engkau buang Keselamatan itu Engkau abaikan Betapa rugi besarnya Engkau Saya mau bilang Selamat jalan Karena saya ada tempat disana Sederhana Bagi saya Pertahankanlah iman Ini hal yang pertama Untuk dibawa pulang Hal yang kedua Ternyata Pandemi COVID-19 Tidak seberapa Dengan kisah Jemaat mula-mula Yang ada pada Jaman surat 1 Petrus Nanti gogling lah Sudara akan dapat bacaan yang Mengerikan sekali Di jaman kaisar Nero itu Saya mau katakan hal yang sama Menurut beberapa Saya lupa namanya Bapak gereja itu Sejarawan yang berkata Ketika Petrus Akhirnya ditangkap Pun di Roma Dan disalib Dia bilang Saya Mau mati Seperti Tuhan Tapi saya tidak layak Mati seperti Model Tuhan Maka kalau Kau salibkan saya Salibkan saya terbalik Kepala di bawah Karena dia bilang Untuk seperti ini Dia tidak layak Seperti Tuhan Dan dia minta Disalib Terbalik Waktu dia ditangkap Sampai detik terakhir Dia tetap percaya Bukan cuma tulis surat Percaya ya Kagak Dia yang praktekan Sampai detik terakhir Di tengah penganyayaan Dia tetap setia Saya mau katakan hal yang sama Pandemi COVID-19 Kita sudah pada New Normal ini Sudah kurang menggigit Tentang ketakutan virus ini Walaupun sudara harus Menjaga protokol Ataupun Persoalan-persoalan Yang sudara alami Saya mau bilang begini Barangkali Ayat 6-9 Proses Menguji Iman sudara Apakah Engkau akan Tetap setia Maka saya mau bilang Mau besar Atau tidak Badai itu Persoalan Silih berganti Hadapi hidup sudara Masa depan Anak-anak kok terganggu ya Usaha dan bisnis Pekerjaan Apapun itu Tetaplah Percaya Ini ujian iman Sejauh mana Engkau tetap Tunduk Pada otoritas Dan kuasa Yesus Kristus Saya masih tetap Percaya Walaupun orang bilang Putu 2 tahun Untuk pemulihan Dunia ini Ketika virus Vaksinnya Sudah ditemukan Oke Tapi saya mau tetap Bilang begini Suatu saat Saya tidak akan Pernah salah iman Suatu saat Badai ini Pasti berlalu Kalaupun Tidak berlalu Yesusku Akan tetap Di perahuku Untuk menjaga Sudara dan saya Hingga Sampai keseberang Selamat berjuang Di tengah pergumulan Selamat berpengharapan Dan terus beriman Di tengah persoalan Yang tak mudah Saya dan sudara Alami Tuhan Yesus Memberkati sudara Haleluya Amin Selamat menjaga Selamat menjaga